Hai 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 selamat pagi semuanya Awalnya aktivitas pagi hari ini dengan meminum air 3 gelas di pagi hari saat bangun tidur Dan diusahakan pada saat perut masih kosong ya teman-teman Jadi pada saat perut belum terisi apa-apa gitu teman-teman Jadi di pagi hari ini saya mau mengeluarkan sepeda listrik anak saya nih teman-teman ya Yang baru saja selesai di cas Dan tadi saya pegang bantal itu ya teman-teman tadinya mau saya ganti sarung bantalnya langsung tadi ya Cuma saya harus mengeluarkan dulu ini ya sepeda listrik nih teman-teman Mau saya keluarkan dulu setelah itu baru saya rapihkan ini tempat tidurnya ya teman-teman Jadi rencananya mau saya ganti aja kein spraynya Tadinya sih nggak ada ya nggak ada rencana mau ganti kein spray Cuma pas diraba itu si kasurnya basah teman-teman Ternyata anak saya numpahin air es gitu di tempat tidur itu ya Makanya jadi mau saya ganti aja kein spraynya dengan yang putih belang Nah ini sepeda listrik anak saya ya teman-teman ya Baru saja selesai di cas Ini kotor banget ya karena anaknya cuma bisa pakenya aja teman-teman Nggak mau ngelap, mau ngurus gitu ya Mungkin belum ngerti gitu ya teman-teman ya Makanya ya udahlah kalau saya sempet sih saya lapin ya teman-teman ya Tapi kalau lagi males juga ya nggak bisa gitu saya bersih-bersih gitu ya teman-teman Kalau lagi males mah gitu Jadi ya paling kalau lagi males itu bersih-bersihnya ya yang standar-standar aja Seperti menyapu, mengepel gitu kan Mencuci piring, paling itu aja sih Sama memasak Kalau memasak mah jarang juga ya teman-teman ya Kalau memasak tuh kadang-kadang juga gitu saya bikin videonya Kadang banyaknya nggak saya videokan gitu teman-teman Nah ini saya memindahin colokan untuk aquarium ya teman-teman ya Untuk lampunya, untuk gelembungnya gitu kan Ternyata ini longgar teman-teman ya Apa namanya, terminal setrumnya itu longgar Jadi kita susah gitu ya teman-teman Untuk mencolokkan si colokan setrumnya gitu Kalau kegoyang sedikit aja sudah mati lagi, mati lagi gitu ya Tadi aquariumnya lampunya mati ya teman-teman Berserta dengan gelembungnya Kalau tidak ada lampu dan gelembung itu kurang bagus juga ya teman-teman Tidak elegan gitu kalau menurut saya Tapi kalau begini tuh bagus gitu Kelihatannya cerah gitu ya teman-teman Airnya juga kan bersih Nah itu mati-mati terus ya teman-teman Dia mati nyala-mati nyala terus gitu Karena ya itu Lubang untuk mencolokan kabelnya itu agak longgar gitu teman-teman Jadi kita langkahnya lepas-lepas terus teman-teman Sama aja sama yang kemar belakang juga begitu ya Longgar juga gitu terminalnya itu Terminal setrumnya itu ya teman-teman ya Jadi kadang mesti digerak-gerakin gitu buat biar masuk Yang lebih sulitnya itu ya pada saat kita buru-buru Mau ngecas gitu ya handphone ya teman-teman ya Terus kita tinggalin dengan waktu yang lumayan gitu ya Harusnya sudah penuh ini belum Ternyata colokannya agak masuk teman-teman Nah seperti itu doang ya Kalau colokan agak kenur tuh mesti agak diperhatikan gitu ya Lanjut ya aktivitasnya ya teman-teman ya Jadi siang hari ini atau pagi hari ini Saya ambil aktivitasnya di teras ya teman-teman ya Jadi terasnya itu berantakan sekali ya teman-teman Tadi malam itu kan saya mau Apa namanya mengecek gerbang gitu ya teman-teman Pas saya lihat kucing teman-teman Menginap di kursi saya ya Ada tiga kayaknya Tiga dia tidur disini teman-teman Yang satu di bawah Yang dua di bawah Yang satu lagi di atas gitu teman-teman Makanya pas tadi pagi saya lihat Kursinya banyak bulu-bulu kucing gitu ya teman-teman Padahal terus terang aja Saya itu kurang Kurang suka ya sama kucing ya Atau apa namanya geli gitu teman-teman Kan masing-masing punya fobia sendiri ya teman-teman ya Kalau saya fobianya adalah kucing gitu Saya kaget ya Kok banyak banget gitu Kucing Jadi di saat yang punya rumahnya tidur gitu Kucing itu berdatangan teman-teman ya Tidak apa-apa sih Kalau cuma numpang tidur Asal jangan buang air besar Dan buang air kecil di kursi gitu ya teman-teman ya Wah bisa berabe ini ngebersihinnya gimana gitu kan Kalau yang begituan kan ngerembes ya ke dalam Kalau tengah malam atau malam itu Siapa juga yang mau lihat keluar gitu kan Jadi lantai bagian ruang tamu ini juga terlihat dekil sekali teman-teman Dekilnya sih bukan karena telapak kaki ya Tapi karena Gimana ya Debu-debu gitu teman-teman Debu-debu Kotoran-kotoran gitu ya Itu yang bikin Tambah berantakan Tambah tidak enak dilihat gitu ya Tapi sebenarnya kalau sudah dikerjakan Apapun pasti beres ya teman-teman Nanti yang gak bakal dienggak-enggak atau di nanti-nanti gitu Dan dirasa semuanya punya sudah selesai ya teman-teman ya Saya geser ke sebelah Depan kursi ya teman-teman Lanjut saya mau merapihkan bagian kursinya nih Ini kenapa saya keprik-kepriknya Dengan agak sedikit bertenaga Karena Banyak bulu kucingnya teman-teman Disini ya Terlebih lagi kan ini warna hitam Jadi kentara banget gitu Ada Bulu kucingnya Maksudnya gitu Jadi hari ini tuh ekstra sekali gitu ya Bekerjanya teman-teman Memukul-mukul kursi Sampai terjatuhan itu Debu-debu gitu ya teman-teman ya Bukan cuma debu aja sih sebenarnya ya teman-teman Bulu kucing maksudnya ya Saya lupa mau ngomong tuh Jadi gimana gitu ya teman-teman ya Mau Mau marah Gak bisa gitu kan Ya kursinya kan ditaruhnya di ruang tamu Ruang tamunya itu di teras ya Gimana lagi gitu kan Kalau kitunya tidur ya Paling Kucing yang mengisi disini gitu kan Gak bisa disalahin juga gitu Oh iya sampai Saya sampai lupa ya teman-teman ya Terima kasih ya teman-teman Sudah mau mengklik video ini ya Jangan lupa dukungannya Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat videonya Jadi teman-teman ya Aquarium tanpa lampu dan tanpa gelembung itu Bagaikan sayur tanpa garam gitu ya teman-teman ya Jadi kurang indah gitu ya teman-teman ya Kalau gak ada lampunya Gak ada gelembungnya Cuman begitu doang Gelap gitu ya Meskipun Turun matahari gitu teman-teman Gimana nih teman-teman Di aktivitas hari ini Semoga tetap semangat ya Pastinya Mungkin di saat ini Ada yang masih bekerja Atau juga ada yang sedang istirahat Atau juga sudah berada di rumah gitu ya Selamat beraktifitas Dan selamat bekerja Dan juga selamat beristirahat ya Teman-teman semua Kira-kira Untuk teman-teman semua disini Hari ini masak apa nih Kira-kira nih Ayo ada referensi Gak buat saya memasak nih Jadi tadi siang itu Saya memasak Ati Ampelah ya teman-teman ya Kebetulan lagi nyimpen Di kulkas gitu ya Bukan nyimpen ya Maksudnya stok di kulkas Karena kemarin itu kan Saya beli ayam Sama Ati Ampelah ya teman-teman ya Dan Ati Ampelahnya kan Gak saya pasak semua tuh Cuman kemarin Satu potong aja Atinya doang gitu teman-teman Tapi saya potong-potong Jadi sekarang tuh Masih sisa Si apa namanya Si Ati Ampelahnya itu Belum dimasak Tapi sudah dibersihkan Jadi mau saya masak Ati Ampelah Teriyaki Saus teriyaki Gitu teman-teman Tapi mohon maaf ya Gak saya record Pada saat saya memasak Karena sangat buru-buru Sekali gitu ya Teman-teman Jadi kalau memang Lagi buru-buru itu Payahnya satset gitu ya Teman-teman ya Gak yang mesti Diem dulu Gitu kan Gimana nih teman-teman nih Sudah turun hujan Belum di tempat teman-teman semua Kalau misalnya Sudah hampir setiap hari ya Teman-teman ya Turun hujan terus Lumayan lah Untuk membasahi Tanah di depan gitu ya Teman-teman ya Bukan tanah sebenarnya Itu adalah Corcoran gitu ya Teman-teman ya Jadi ada sedikit cerita ya Teman-teman ya Tadi itu Oh tadi malam Tadi malam ya teman-teman ya Anak saya teriak Ibu Ketika kan gitu Terus saya samperin lah Ada apa Gitu kan Katanya ada tikus Wah Saya mau jadi Pahlawan Saya juga takut Ya Tapi Saya dengan pedenya gitu ya Membawa sapu lidi Ke kamar anak saya Gitu kan Dengan pedenya Biar si tikus itu Mau saya pukul Padahal saya sendiri Geli banget gitu ya Tapi setelah Saya Berusaha untuk Melawan Tikus Ya teman-teman ya Mau saya Kebuk gitu ya Mau saya pukul Gitu pakai sapu Dianya malah meleos Gitu teman-teman Eh Terus ya pas pagi-paginya Gitu kan Keletrak-keletrak Gitu kan Tau-tau Ada di bak sampah Teman-teman Si curutnya itu ya Pas saya lihat Bener ada di Dalam Bak itu Apa namanya Bak sampah Tapi Diisi tikus Gitu ya Dia mungkin Sedang cari makan Itu diisinya Sama curut Teman-teman ya Nah Pas saya lihat Itu ada di bak sampah Ya langsung Saya kasih Kantong kresek ya Teman-teman ya Di atas Bak sampahnya itu Jadi terus Pinggirannya itu Saya tutup dengan Tali rapia Teman-teman Jadi Tadinya mau saya balikin Gitu ya Jadi si Sampahnya itu Masuk ke kantong kresek kan Cuman saya gak berani Teman-teman Takutnya loncat Gitu ya Akhirnya saya tali aja ya Saya ikat Gitu si Plastiknya itu Ke badannya Bak sampah Saya mau pelan-pelan Ke depan kan Ke teras Gitu Ternyata dia Mau nongol Teman-teman Cuman ketahan Sama si tali Maksudnya tali rapianya ya Teman-teman ya Yang menahannya Gitu Terus Saya suruh anak saya Dede berani gak balikin nih Bak sampahnya Jadi di atas Sampahnya di bawah Gitu kantong kresek Gak berani Ternyata Teman-teman Tapi untungnya Ada anak kecil ya Lewat sepeda bertiga Gitu teman-teman Terus saya bilang Saya bilang Dede Gitu kan Tolong Ini bisa gak Mau gak nih Buangin curut nih Ke bak sampah Saya bilang gitu Saya gak berani bu Kata gitu kan Ih cepetan nanti Kasih uang nih Tinggal gini aja nih Tinggal dibuang Pakai kentong kreseknya Saya bilang gitu Terus kata dia Oke siap Kata gitu Padahal anak kecil ya teman-teman Ya umur berapa SDan lah Kayaknya Tapi masih di bawah Kelas 5 Kayaknya gitu Nah saya bilang kan Tolong buangin ini ya Ke bak sampah ini Ada tikusnya nih Kalau bisa mah diikat nih Gimana ini ya Ternyata dia di brodolin Teman-teman ya Jadi si Si kantong kreseknya itu Langsung dibuang gitu Teman-teman ya Dan si curutnya juga Masuk ke dalam Bak sampah yang Gede yang Biasa di depan itu ya Teman-teman ya Jadi kosong ya Bak sampah saya itu Teman-teman Karena kan baru aja Diambil sama Mobil truk sampah Gitu ya Pas tadi paginya gitu Pas sorenya Ada curutnya teman-teman Tapi setidaknya Sudah aman gitu ya Teman-teman ya Di dalam rumah saya ini Udah gak ada curut lagi Soalnya ini ya Teman-teman ya Pintunya gak belak terus sih Soalnya jarang banget Ditutup gitu Gimana di rumah teman-teman semua Adakah tikus juga Di rumah teman-teman gitu ya Atau curut Mungkin ada juga Di tempat teman-teman semua Tapi kayaknya gak ada ya Di rumah teman-teman semua Cuman adanya di rumah saya aja Kayaknya ini Memang bukan sekali ini aja ya Ada tikus gitu Teman-teman Sering sebenarnya sih Cuman gak dihitungin ya Maksudnya Cuman gak dihitungin gitu Sampai-sampai dikasih lem tikus Gitu kan Dapetnya banyak banget Gitu teman-teman Semoga aja memang Tidak ada yang ngisak Di dapur saya ya Cuman itu doang Cuman Yang tadi saya Sudah bungkus gitu ya Ke Mana kebak sampah Gitu teman-teman Gak berasa ya teman-teman Aktifitas sudah Sampai menyapu lantai nih Itu akhirnya Akan berakhir juga Pertemuan kita Di pagi hari ini Sampai berjumpa Besok Di lain video ya Teman-teman ya Saya akhiri ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh